kita akan menuju waterfront nah dimana itu waterfront kalau dia sudah ada jembatan tambahyang dia tempat di koti putra panah nah selanjutnya nanti kita akan menuju inilah dia waterfront namun balai oke ini kita masuk ini dia amir selamat menikmati 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 banyak kapal-kapal nelayan yang bersandar sedangkan di bagian yang ini adalah waterfront waterfront ini memang belum diresmikan tetapi setiap sore hari telah ramai dikunjungi oleh masyarakat di kota Tanimbala ini posisinya bagus mungkin karena ini baru sehingga tumbuh-tumbuhan rumput-rumputnya belum nampak kelihatan tapi mungkin sekitar 2 bulan yang akan datang apabila ini dirawat betul-betul kebersihan dijaga betul-betul kemudian tumbuh-tumbuhannya juga tidak ada yang menginjak maka sebulan yang akan datang atau dua bulan yang akan datang waterfront ini akan menjadi lebih asli di depan ini dia tempat sama seperti Serindapura Siak mana sebelah sana masih besar jalan sepanjang pantai itu dijadikan tempat wisata oleh oleh kota ini Siak juga begitu ada khusus kelenteng tempat wisata jadi kalau ini pun dia diperma yang bagus dibuat posisi-posisi daerah mana menjadikan tempat-tempat khusus maka selain waterfront ini tempat kelenteng itu juga bisa menjadi pacang selfie bagi pendatang karena di Siak begitu juga ada namanya destinasi kelenteng merah padahal lihat sepanjang sepanjang posisi itu juga sama seperti ini kita juga akan lihat jalan sana disana itu balai di ujung tanjung jadi waterfront ini balai di ujung tanjung ada sehingga kalau kita buat apa ini pilar-pilar disini ada beberapa tempat yang pertama lenteng Dewi Samudera kemudian disitu ada tubuh tubuhnya tubuh waterfront itu bagus juga untuk selfie-selfie bagi pengunjung kemudian ini juga ada papan nama pelakat besar waterfront lengkap dengan bentuk love bentuk selfie-selfie kemudian bihara Triratna Tanjung Balai kemudian itu dalam proses pembangunan di dalam proses pembangunan kita tidak tahu entah membuat apa lagi itu di daerah di daerah balai di ujung tanjung itu nanti balai di ujung tanjung jadi di waterfront ini di ujung nanti ada balai di ujung tanjung yang menjadi sejarah tanjung balai oke kita jalan ke sana menuju balai di ujung tanjung selamat menikmati biasa biasa makin sore makin ramai karena ini tempat santai-santai bagi warga di sekitar sini atau daerah-daerah lain yang ingin mengetahui daerah waterfront semakin sore dia semakin ramai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kurang bagus sehingga terkelupas sehingga piang yang berwarna emas ini capak buruk karena catnya telah terkelupas padahal baru beberapa bulan selamat menikmati